Pada tanggal 1 November tahun 1937, dalam pidatonya di Parlemen Ataturk berkata, diketahui oleh dunia bahwa, dalam administrasi negara kita, program utama kita adalah program partai rakyat republik. Prinsip-prinsip yang dicakupnya adalah garis utama yang menerangi kita dalam manajemen dan politik. Tetapi prinsip-prinsip ini tidak boleh dianggap sama dengan dogma-dogma buku yang dianggap telah turun dari langit. Kami telah menerima inspirasi kami langsung dari kehidupan, bukan dari langit atau tidak terlihat. Ataturk menggambarkan Islam sebagai agama orang Arab dalam karyanya sendiri yang berjudul Fatandas Icin Medeni Bilgiler. Dalam buku tersebut Ataturk menulis, bahkan sebelum menerima agama orang Arab, orang-orang Turki adalah bangsa yang hebat. Setelah menerima agama orang-orang Arab, agama ini tidak berhasil menggabungkan orang-orang Arab, Persia dan Mesir dengan Turki untuk membentuk suatu bangsa. Agama ini, sebagai gantinya, melonggarkan hubung nasional Turki, mati rasa nasional. Ini sangat alami, karena tujuan agama yang didirikan oleh Muhammad, atas semua bangsa, adalah untuk menyeret ke politik nasional Arab.